Halo pemirsa Kupas TV dimanapun berada, sidang lanjutan perkara swap rektor non-aktif Unila, Karomani, kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Rabu 30 November 2022. Dalam sidang kali ini JPU KPK menghadirkan 4 orang saksi dengan terdakwa Andi Desviandi. Empat saksi tersebut adalah rektor non-aktif Unila Karomani, Dekan Fakultas Teknik Unila Helmi Fitriawan, Dosen Unila Mualimin, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Lampung Ari Meizari. Dalam sidang itu terungkap bahwa Karomani menerima sebanyak 23 titipan mahasiswa baru sejak tahun 2020 hingga 2022. Titipan itu berasal dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau sering disapa Zulhas Anggota DPR RI, Bupati Lamteng Musa Ahmad, dan PJ Bupati Mesuji Sulpakar. Dalam persidangan, JPU KPK menunjukkan barang bukti berupa catatan berisi 23 mahasiswa baru yang dititipkan kepada Karomani untuk diluluskan masuk Unila berdasarkan BAP yang ditanda tanganinya. Karomani pun mengakui bahwa dirinya sudah menerima 23 calon mahasiswa untuk masuk melalui jalur mandiri di Unila pada tahun 2022. Seluruh mahasiswa baru itu dibawa melalui dua orang kepercayaan Karomani, yakni Mualimin dan Budi Sutomo. Dalam persidangan juga muncul nama-nama tokoh penting baik politikus hingga pejabat yang menitipkan para mahasiswa baru tersebut. JPU KPK bertanya kepada Karomani. Di BAP ada nama Zaki Al-Ghivari dalam kurung Zulkifli. Siapa Zulkifli yang dimaksud? Karomani menjawab kalau itu adalah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan. Selain jalur mandiri, Karomani mengaku menerima titipan mahasiswa baru melalui seleksi non-mandiri. Kemudian, JPU KPK kembali bertanya kepada Karomani sejak kapan mulai melaksanakan praktik menerima titipan mahasiswa baru. Karomani menjawab, sejak 2020 sampai tahun 2022. Karomani mengatakan, keponakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yakni Zaki Al-Ghivari tetap diluluskan masuk UNILA meski tak lolos passing grade. Karomani mengungkapkan, keponakan Zulkifli Hasan dititipkan melalui Ketua Apindo Lampung Ari Meizari bersama dengan titipan terdakwaan di Desviandi yakni Zalfa Aditya. Karomani sempat mengaku tidak ingat nama-nama 23 mahasiswa baru yang dititipkan kepada dirinya sampai masuk ke fakultas Kedokteran UNILA. Lalu, JPU KPK membacakan berita acara pemeriksaan Karomani dalam poin ke-11 dan menampilkan daftar nama tersebut dalam bentuk slide PPT di persidangan. Dalam daftar itu terlihat jelas nama lengkap mahasiswa titipan berikut nomor tes masing-masing serta para pihak yang menitipkan mahasiswa tersebut. JPU KPK kembali menanyakan mahar kelulusan para mahasiswa titipan itu yang disebut sebagai uang infak. Karomani berkilah, tidak semuanya memberi infak, ada yang tidak. Dia pun berdali, ketika ada penerimaan mahasiswa baru, dirinya tidak pernah memberikan instruksi untuk menerima titipan. Tidak, 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 Tidak. Pembangunan gedung LNC tidak semuanya mutlak dari sumbangan para mahasiswa atau wali mahasiswa yang dinyatakan lulus. Artinya dari sumbangan pihak-pihak lain. Contohnya tadi ada nama Pak Dawam Bupati. Itu Pak Dawam sebenarnya diperkas tidak ada dia nitip apa-apa. Tidak ada nitip dia mahasiswa. Tapi dia selaku mungkin bagian NU atau apa, dia melakukan nyumbang untuk gedung. Oh, donatur ya? Iya, donatur. Artinya tidak ada, tidak semua yang nyumbang itu kaitan dengan penerimaan mahasiswa Unila Baru. Tanah yang dibeli itu, itu dibeli dari Mustafa Endi Saputra Hasibun, Bapak? Itu nanti diketerangan Pak Karomani pada saat dia jadi pas di sidang lah. Oke, baik. Dari seluruh keterang saksi, ini sebenarnya hari ini adalah puncak dari substansi persoalan perkara Pak Andi Desjuandi. Jadi ternyata tadi di sidang kan kita sesama lihat, bahwa memang ada sumbangan, tapi itu setelah dinyatakan lulus dan awalnya, baik Pak Karomani, Mualimin, Pak Ari, semua saksi yang terkait dengan persoalan ini, secara substansi tidak pernah Pak Andi ini menjanjikan atau Pak Karomani meminta sesuatu sebelum kelulusan. Artinya pada saat memendaftar itu tidak ada komitmen apa-apa. Anggapan sedikit bang terkait Mendak Julhas, yang dia bilang baru-baru ini bilang dia itu bukan ponakannya yang dimasuk di Unila. Nah itu seperti apa bang? Itu kan berdasarkan fakta persediaan tadi bang. Kalau masalah itu kan fakta persediaan sudah kita lihat. Artinya ya silahkan disimpulkan masing-masing seperti apa. Tapi kaitan itu adalah kaitan dengan pokok persoalan ini, silahkan ditanya ke penyidik atau ke pihak KPK terkait dengan beliau. Tetapi terkait substansi dari persoalan Pak Andi, ini sebenarnya sudah clear bahwa tidak ada swap. Karena pasalnya pasal swap tuh, pasal 5. Itu kan swap, harus ada janji, harus ada komitmen, kan gitu. Pak Zulhas membangkit, Pak Zulhas membangkit. Bukan, sudah pasti, kan sudah sampaikan bahwa tidak ada. Ya, dari Pak Zulhas itu tidak ada. Memang bukan duit, tapi Pak Zulhas bilang tidak ada ponakan dia daftar Unila. Memang bukan ponakan, saya juga tidak tahu ponakan atau tidak. Itu saya tidak tahu. Tapi terkait chat, tadi itu Pak. Terkait chat dia mau hubungi Pak Pak. Komunikasi itu ada Ticet, Pak Zulhas. Cuma, kan bisa dilihat ada ininya atau tidak. Jadi kita titipkan itu siapa, Pak? Jadi siapa dong Pak Zak itu, Pak? Jadi saya panggil titipin itu, Pak. Jaki itu ponakan siapa, Pak? Jadi Zak itu ponakan siapa, Pak? Siapa, Pak? Bukan kalau bukan Pak Zulhas. Saya tidak tahu. Tapi yang menitipkan itu betul Pak Zulhas, Pak. Istrinya Zulhas, Pak? Omah Tauz. Tapi yang menitipkan itu betul Pak Zulhas, Pak. Yang menghubungi Bapak, yang menghubungi Bapak itu untuk menitipkan Zaki Alkitari. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa silahkan diikuti, Pak Persidangan. Ini kan sudah jelas. Tidak tahu, Shay. Itu dari infak semua ya, Pak? Pak Mualimien tadi, Profesor Karumani bilang semua uang di Pak Mualimien. Itu benar nggak? Oh, enggak semuanya berarti ya, Pak? Jadi yang kita pegang berapa saja, Pak? Yang perintang itu. Infak yang kita timah berarti berapa, Pak Mualimien? Hai, hai, hai. Dari Bandar Lampung, Martogi Pinem, Kupas TV melaporkan. Ya, tanya PH aja ya. Mana, Prof? Kupas TV melaporkan, Pak Mualimien, Kupas TV melaporkan, Pak Mualimien. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.